Sejak dibukanya penerimaan panwas jam dari tanggal 21 hingga 27 September dan diperpanjang kembali hingga 2 Oktober dan 8 Oktober 2022, Bawaslu Tanjung Cabung Barat telah menerima berkas pendaftar panwas jam sebanyak 171 orang. Jumlah pendaftar tersebut dinilai cukup banyak dibandingkan dengan jumlah panwas jam yang akan diterima. Minat masyarakat Tanjung Cabung Barat untuk menjadi panitia pengawas kecamatan atau panwas jam pada pemilu mendatang nampaknya cukup tinggi. Hal ini terbukti dari peserta yang mendaftarkan diri sebagai panwas jam di Bawaslu Tanjung Cabung Barat lebih kurang sebanyak 171 orang. Sebelumnya pihak Bawaslu Tanjung Cabung Barat memperpanjang masa pembukaan panwas jam dari tanggal 2 Oktober hingga 8 Oktober. Agar keterwakilan perempuan dalam pendaftaran panwas jam dapat terpenuhi. Dalam kesempatan ini, Ketua Bawaslu Tanjung Cabung Barat Hadi Siswa mengatakan, hingga saat ini pihak Bawaslu Tanjung Cabung Barat tengah melakukan verifikasi berkas peserta panwas jam. Dan tentunya dalam persyaratan penerimaan panwas jam ini, peserta tidak boleh terlibat politik praktis atau sebagai anggota partai politik. Yang mana nantinya dari 171 orang yang mendaftar, hanya ada kuota calon panwas jam sebanyak 39 orang, yang di setiap kecamatan hanya diisi oleh 3 orang panwas jam. Sampai hari ini pada tanggal 8 kemarin untuk perpanjangan pendaftaran, karena ada beberapa ketentuan yang baru terpenuhi kemarin. Salah satunya adalah keterwakilan perempuan yang mendaftar di setiap kecamatan, itu belum terpenuhi sehingga kita harus memperpanjang di sebelah kecamatan ya, sampai tanggal 8 kemarin dan sudah kita tutup. Sampai hari ini jumlah total pendaftarnya ada 171 orang dan 141 laki-laki, 30 orang perempuan. Lebih lanjut, hadis siswa menambahkan, untuk jadwal pengumuman para calon panwas jam yang lulus seleksi berkas akan dilaksanakan pada Rabu 12 Oktober 2022 nanti. Dan para peserta calon panwas jam dapat datang langsung ke kantor Bawaslu atau melalui Facebook Bawaslu dan situs resmi Bawaslu Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian, ia juga memastikan penerimaan panwas jam sesuai aturan yang berlaku dan proses yang cukup alor. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.